Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak ibu semuanya Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik ya Nah materi kita kali ini akan membahas tentang larutan elektrolit dengan elektrolit Sebelumnya mari kita simak video berikut ini Kompetensi dasar 3.8 menganalisi sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat daya hantar listriknya Dengan indikator 3.8.1 menyebutkan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit 3.8.2 mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan 3.8.3 mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya 3.8.4 menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik 3.8.5 mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar 4.8.5 membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan Dengan indikator 4.8.1 merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya 4.8.2 menganalisis data hasil percobaan daya hantar listrik larutan berdasarkan larutan elektrolit dan non-elektrolit 4.8.3 menyimpulkan sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit Tujuan pembelajaran Yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan Yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya Submateri yang kita akan bahas Yang pertama, mengenai pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit Yang kedua, sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit Yang ketiga, larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya Yang keempat, hubungan ikatan kimia dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit Yang kelima, larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari Pembelajaran kita kali ini mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih artinya larutan Ada yang tahu? Jadi, larutan ialah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang saling melarutkan Dimana tiap zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik satu sama lain Dan, larutan tersusun atas dua komponen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut Dimana zat pelarut digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutan Sedangkan zat terlarut merupakan komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya Zat pelarut struktur zatnya tidak bisa berubah Sedangkan zat terlarut struktur zatnya dapat berubah Kita misalkan air sebagai zat pelarut dan gula sebagai zat terlarut Dimana ketika gula dilarutkan dalam air akan menjadi larutan gula Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi dua Yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit Larutan elektrolit itu apa sih? Jadi, larutan elektrolit merupakan suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik Sedangkan larutan non-elektrolit kebalikan dari elektrolit Dimana larutan ini merupakan suatu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik Nah, berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit terbagi menjadi dua Yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah Izin bertanya, Bu Kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik Sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik Baik, pertanyaan yang bagus Mari kita bahas bersama Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik Menurut seorang ilmuwan yang bernama Svante August Arrhenius pada tahun 1884 Ia mengemukakan bahwa dalam larutan zat elektrolit terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik Dan selalu bergerak bebas Sehingga larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik Dalam hal ini, zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion Dan zat elektrolit lemah terurai sebagian Sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit Ada pun dalam larutan zat non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik Dikarenakan dia tidak terurai menjadi ion-ion Tetapi tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik Kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya Dinyatakan dengan derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa Untuk elektrolit kuat, derajat ionisasinya 1 Untuk elektrolit lemah, derajat ionisasinya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0 Untuk non-elektrolit, derajat ionisasinya sama dengan 0 Derajat ionisasi adalah parameter suatu larutan elektrolit Dimana secara matematis nilainya adalah Perbandingan jumlah mole dari zat yang terionisasi dengan zat mula-mula Selanjutnya, zat apa saja sih yang bisa dikelompokkan ke dalam zat elektrolit kuat Elektrolit lemah dan non-elektrolit? Jadi, pengelompokan ini bisa kita hubungkan dengan materi ikatan kimia yang sudah kita pelajari sebelumnya Ikatan kimia yang membentuk suatu molekul ada yang berupa ikatan ion dan ikatan kovalet Gimana senyawa yang berikatan secara ion tergolong pada zat elektrolit kuat? Nah, mengapa demikian? Karena di dalam larutan, senyawa ion akan terurai sempurna menjadi ion-ion yang bergerak bebas Ion-ion inilah yang mampu menghantarkan listrik Dengan demikian, sangat jelas bahwa senyawa ion dapat membentuk larutan elektrolit kuat Karena di dalam larutan senyawa ion akan terdisosiasi secara sempurna Sedangkan senyawa ion dalam bentuk padatan ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas Melainkan diam pada tempatnya Oleh karena itu, padatan senyawa ion tidak menghantarkan listrik Akan tetapi, jika senyawa ion dalam bentuk lelehan dan larutan Maka ion-ionnya bergerak bebas Sehingga larutan dan lelehan dapat menghantarkan listrik Ada pun contoh senyawa ion yang tergolong pada zat elektrolit kuat Yaitu NaCl, NaBr, CaCl2, dan BaCl2 Selanjutnya, senyawa yang berikatan secara kovalen terbagi atas kovalen polar dan kovalen non-polar Dimana dalam larutan, senyawa kovalen polar mampu menghantarkan arus listrik dengan baik Hal tersebut terjadi karena senyawa kovalen polar dalam air Akan terdisosiasi menjadi ion-ion secara sempurna Dan menghasilkan elektrolit kuat Dan ada pun senyawa kovalen polar yang tidak terdisosiasi secara sempurna dalam pelarut air Sehingga memiliki daya hantar listrik yang rendah Hal ini dikarenakan dalam pelarut air hanya sedikit dari zat tersebut yang terdisosiasi membentuk ion Maka larutan yang dihasilkan elektrolit lemah Untuk senyawa polar pada zat elektrolit kuat Contohnya HCl, HBr, HI, HNO3, dan H2SO4 Dan untuk elektrolit lemah contohnya HNO2, H3PO4, NH3, dan H2SO3 Jadi untuk senyawa kovalen polar hanya dalam bentuk larutan yang dapat menghantarkan listrik Selanjutnya untuk senyawa kovalen nonpolar Nah, jika dilarutkan dalam air Maka ia tidak akan terurai menjadi ion-ion Akan tetapi akan terurai menjadi molekul-molekulnya Jadi di dalam larutan senyawa kovalen nonpolar tidak terdisosiasi Maka sifat larutan yang dibentuk oleh senyawa kovalen nonpolar ialah non-elektrolit Nah, untuk contohnya yaitu ada gula C6H12O6, urea CONH22, dan benzena C6H6 Untuk lebih memahami, mari perhatikan ilustrasi pengujian daya hunter listrik pada suatu larutan Kita ambil sampel larutan garam, larutan cukah, dan larutan gula Dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda Kemudian menculupkan elektroda ke dalam masing-masing larutan Mari kita lihat ilustrasi pada larutan garam Nah, karena larutan garam ini menghasilkan ion dengan jumlah paling banyak Maka daya hunter listriknya paling kuat Sehingga nyala lampu yang dihasilkan terang Dan muncul banyak gelombung gas Hal ini membuktikan bahwa larutan garam bersifat elektrolit kuat Mari kita lihat untuk larutan cukah Nah, karena larutan cukah jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit Maka daya hunter listriknya lemah Sehingga lampu yang dihasilkan redup Dan hanya sedikit terdapat gelombung gas Hal ini membuktikan bahwa larutan cukah termasuk elektrolit lemah Selanjutnya yaitu larutan gula Nah, karena larutan gula ini tidak memiliki daya hunter listrik Sehingga lampu yang dihasilkannya tidak menyala Dan tidak ada gelombung gas yang dihasilkan Maka larutan gula ini termasuk non-elektrolit Hai Vino, sedang apa kamu disini? Hai Jane Aku sedang mencari sungai yang banyak ikannya Rencana aku dengan kakekku akan mencari ikan yang banyak Hmm, berarti kamu akan memancing dengan kakekmu? Hmm, iya Tapi kali ini aku tidak memancing Jane Tetapi menyetrum ikan Jadi akan lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan ikannya Hah? Menyetrum? Gimana jadinya nyetrum ikan di air? Haaau Dengan bantuan zombie Vino Uh Haaau Haaau Mari kita bahas bersama Mengapa proses penyetruman ikan bisa terjadi di sungai Jadi penyetruman ikan di sungai disebabkan air sungai yang mengandung banyak ion yang bermuatan terlarut Yang mana dapat menghantarkan arus listrik ketika ada arus listrik yang mengalir Lalu kenapa ya ikannya pada mati padahal ikannya tidak menyentuh ujung kawat pengantar listrik? Jawabannya karena setrum yang digunakan memiliki suatu kejutan atau tegangan listrik yang dihasilkan oleh baterai aki kepada ikan di air sehingga ikan menjadi lemas atau mati Kenapa kamu Fan? Aku habis berolahraga jogging dari rumah ke stadion Rasanya tubuhku masih capek Padahal aku sudah membeli es krim Tapi rasanya masih haus Ya ampun Harusnya kamu minum minuman isotonik Karena tubuh kamu kekurangan cairan Oh iya kenapa harus isotonik? Ya betul Kenapa harus minuman isotonik? Karena minuman isotonik merupakan jenis air minum pengganti ion tubuh dan termasuk jenis larutan elektrolit Minuman isotonik pada dasarnya terbuat dari garam mineral dan gula yang diperlukan oleh tubuh Garam mineral di dalam tubuh akan membentuk ion positif dan negatif seperti hanya larutan elektrolit Ion tersebut berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh Dengan adanya ion, sel akan mudah mengatur keluar masuknya cairan Lalu bagaimana kita bisa kekurangan ion saat beraktifitas? Ion berperan untuk mengiring air menuju ke kelenjar keringat bila suhu tubuh kita mulai naik Dan keringat akan membawa kalor dari tubuh dan melepaskannya ke udara Sehingga terdapat kulit dengan rasa asin Dengan minuman isotonik dapat mengembalikan ion yang hilang dan dapat memberikan energi setelah beraktifitas Selamat pagi pemirsa Berita kali ini datang dari wilayah pekan baru Dimana telah terjadi musibah banjir bandang yang disertai angin kencang Hal ini sangat meresahkan para warga dan mengganggu aktivitas warga Akibatnya banyak pepohonan yang tumbang Para tenaga listrik pun dengan terpaksa memutuskan aliran arus listrik Guna mencegah terjadinya gangguan arus listrik Taukah kalian mengapa jika terjadi banjir di suatu daerah maka aliran listrik di daerah tersebut akan dipadamkan Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik Pemadaman listrik ini bertujuan mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik Hal ini disebabkan karena banjir yang disebabkan oleh air hujan dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik Air laut mengandung garam yang merupakan senyawa elektrolit Sehingga air hujan tersebut mengandung ion-ion yang bergerak bebas dan dapat menghantarkan listrik Inilah alasannya mengapa ketika terjadi banjir di suatu daerah aliran listrik akan dipadamkan Selanjutnya untuk menguji pemahaman anak-anak ibu Mari kita bantu Vino dalam menyelesaikan pertanyaan ini Tentukan manakah jalan yang menunjukkan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit Apakah jawabannya A jalan A, C, dan B? Apakah B jalan C, A, dan B? Atau C jalan A, B, C? Pertanyaan selanjutnya Manakah pernyataan yang benar dari pasangan senyawa berikut berdasarkan larutan di atas? Apakah A, Vino B, Ivan Atau C, Jane Pertanyaan ini dapat anak-anak ibu kerjakan di rumah Jangan lupa mengulang pembelajaran serta membaca materi selanjutnya Baiklah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat Dan ibu harap anak-anak ibu dapat memahaminya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh